Iwan Suryawan, anggota Komisi VDPRD Provinsi Jawa Barat, Jabar, menyarankan pemerintah kembali menggunakan sistem nilai ebtanas, evaluasi tahap akhir nasional, murni atau NEM dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, sekolah jenjang SMP dan SMA. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan saat PPDB jalur zonasi, sebab, kata dia, permasalahan zonasi yang bersandar pada kurang dan tidak meratanya sekolah menjadi masalah sulit ditangani oleh daerah. Sebaiknya pemerintah kembali menggunakan sistem nilai ebtanas murni atau NEM dalam PPDB sekolah jenjang SMP dan SMA, Ujar Iwan, Senin, 31 Juli 2023. Menurutnya, lewat cara itu pemerintah bisa lebih mudah menemukan titik kecurangan dan memaksa orang tua tidak berlaku curang. Dengan usulan itu siswa akan meningkatkan keunggulannya. Melalui NEM, mereka bisa mengukur diri. Namun NEM jangan digunakan untuk menentukan kelulusan PPDB saja, katanya. Insya Allah bisa kita jalankan dengan baik walaupun banyak yang memang harus kita perbaiki untuk di 2024 ini. Sebetulnya, sampai ke tahap kedua PPDB relatif ini Pak Pimpinan tidak terlalu ini. Hanya ketika ada di Bogor saja menjadi agak menjadi sedikit, menjadi lebih banyak perhatian. Bapak-Ibu yang saya hormati, di saat ini saya didanggini oleh Pak Sekdis, di sini ada Pak Yesa. Kemudian Pak Yesa ini juga sebagai koordinator PPDB di tahun 2023. Kemudian wakil koordinatornya ada Pak Awan, ini kaitan dengan PSMA-nya. Kemudian ada Pak Edi, Pak Edi juga hadir, kemudian ada Ibu Dian, juga di sini hadir. Nah kemudian di sini juga hadir koordinator untuk yang per cabang dinas. Nah saya... Kalau yang negeri saja, yang negeri itu masih ada kuota yang belum terpenuhi di 17 ribu. Ini lebih ke yang contoh, kota-kota, yang banyak diminati adalah sekolah-sekolah tertentu. Lebih banyaknya demikian. Nah selanjutnya, nah ini yang sebagainya kami juga sayangkan. Swasta itu ada 135 ribu lebih yang kuota, tetapi yang daftar langsung itu hanya 3.633. Yang daftar langsung ke swastanya, hanya 3.633. Nah menjadi 15.441 adalah kelimpahan dari sekolah negeri. Jadi yang daftar guru ke negeri, kemudian masuknya ke swasta. Nah itu menjadi 15.431. Ini per cabang dinasnya, ini jumlah, nah sama-sama ketahun. 14.791 ini kami ingin sampaikan bahwa ini adalah sebuah proses dari tahap pertama sampai dengan tahap kedua. Jadi, Bapak Ibu, ternyata apapun jalurnya selalu ada saja yang mencoba-coba, misalnya begini, ketika jalurnya adalah afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Ketika keluarga ekonomi tidak mampu, ada yang mencoba mendapatkannya melalui keluarga ekonomi tidak mampu, padahal dia bukan keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian ketika dulu tidak bisa tracking sudah di mana, sekarang sudah dibuatkan trackingnya. Kemudian kita dulu, dulu belum ada masa sanggah pada saat pernikasi, sekarang kita sudah siapkan waktu mas... Bapak Ibu itu sudah cermin dari kehidupan sebagian kita hari ini. Setuju nggak? Setuju. Nah, yang setuju yang lo tadi want, kita juga segini. Ya jangan-jangan begitu. Mau, tadi caranya, kata Pak Hadis ya, mau jalur prestasi, direkayasa tuh prestasinya. Yang luluh gil, yang main dulu ya, direkayasa, soal gimana supaya bocang. Yonasi dipaksa itu, rumah dekat-dekat. Ya, sepertinya di dunia ini yang paling lumit sampai di dunia itu dari bumi kita. Saya lihat di negara-negara maju ya, memang mereka standarisasinya sudah normal. Jadi ketika diresonasi, harusnya, rasa-ras standarisasi dulu benih. Ya, di negara maju itu kan begitu. Bahkan ada anak yang kesana nggak masuk, pesan nggak masuk, itu pemerintahnya tanggung jawab. Di data, ayo, Anda mau masuk sekolah mana, di antar. Di kita pun kan, borok-borok juga. Mungkin ada lah, satu-dua ya, gitu. Itu problem soal standarisasi. Jadi ketika ditanya tuh, oleh sebuah televisi swasta. Jadi ini, sekolah-sekolah umulan tuh kalau gitu, dihapuskan. Jangan. Justru sekolah umulan tuh jangan dihapuskan. Justru harusnya seluruh sekolah adalah umulan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini PR, Kabar Insta, dan Departek. Bagaimana di Bandung, di Jawa Barat ini, seluruh sekolah adalah umulan. Nah, artinya begini. Artinya nih, konsekuensinya. Mungkin, Pak Kadis ya, tidak mungkin dalam satu tahun seluruh sekolah itu standarisasi umulnya sama. Tidak mungkin. Proses pembelajaran, seratus sama. Kenapa anak ingin sekolah di sekolah A? Karena fasilitas relatif, fasilitasnya lekal. Aluminya hemat-hebat. Betul kan? Iya. Akhirnya banyak oknum, maaf ya, yang nitip sana, nitip sini. Yang mungkin juga, Pak Netia, tak berdaya. Saya tulis tuh, di sebuah media. Zonasi versus zonatif. Judulnya. Ya, mudah-mudahan kedengeran kepada yang nitip-nitip. Ya, dan manipulatif. Jadi, dua tipnya itu kamiwan. Zona titipan dan zona manipulatif. Zona titipan. Eh, bisa ditayangkan nggak? Nah, nanti coba ya, dilihat. Satu tuh, poin itu. Standarisasi itu penting. Jadi, DPRD, jangan lalu beragum. 20% itu minima, atau sekurang-kurangnya agaranku digantung, untuk standarisasi yang ugul ke sekolah-sekolah Jawa Barat. Coba buat promif. Ya, tahun ini, mana yang standarisasinya nanti nambah. Tahun depan, sampai lima tahun, mungkin sepuluh tahun. Kalau itu selesai, saya yakin, bahwa dibuat zonasi apapun, orang akan menzonasi dirinya sendiri. Ngapain sekolah jauh-jauh? Kalau sekolah depan rumahnya, kualitasnya sama dengan yang lain? Sama kalau kita juga mau beli sesuatu. Ya? Mau yang 10 kilo, atau yang 1 kilo, atau yang 100 meter di rumah kita. Kalau barangnya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Kira-kira yang paling mana? Yang dekat, kan? Iya, logika umumnya begitu. Yang kecuali sampai jalan-jalan lah. Yang jauh, tapi karena sampai jalan-jalan lah. Betul nggak? Sepakat? Coba audit. Sekali-kali. Ya? Audit. Makanya dulu dari, dengan Pak Hadis, saya di televisi waktu itu ya. Pak Hadis, mau nggak bikin kata integritas? Di situ ada bugendol, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada rektor, ada tokoh-tokoh masyarakat, tanda-tanda semua TMP di sekolah. Ya, PNI, Polis, segala macam, ada di sekolah. Kalau ada nitip-nitip, itu ada batu integritas. Dengan tunjuknya. Ya, termasuk anggota dewan, sepertinya ke tangan, karyon. Sudah? Sudah? Sudah aman. Jujur, jujur. Jadi soal pun tuh, kata orang yang belajar ilmu hukum, jadi sisi hukum itu, ini dibangun oleh tiga dimensi. Satu, dari sisi suksansi hukumnya, aturannya. Kedua, dari aparat penegak hukumnya, yang bagus-bagus, yang berkarakter, yang berkaitan dari kulturnya. Nah, saya ingin bisa diterima di Pembede. Pembede itu akan baik, menakala satu regulasinya bagus, ya, evidence-based policy, kalau bikin aturan tuh gitu. Apa evidence-based policy itu? Ya, aturan-aturan yang didulukan berbasis pada riset. Jadi bikin aturannya. Itu sekiranya. Baik, saya melihat, bahwa, pengalaman yang saya masih, pelanggaran PPDB ini, terjadi di tiga tahap. Yang pertama, terjadi di tahap, pra-pelaksanaan PPDB. Jauh sebelum PPDB sudah ada, pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya, nah, tiap jalur ada apa? Kadis, betul. Jalur apapun diakali. Yang pertama, jalur prestasi rapot. Mengerwe diakalan. Pak gede-gede nilai. Oleh karena itu, ke depan, bagaimana Ibu Dian, diterapkan kalibrasi, dengan kualitas sekolah. Jangan hanya nilai, tapi kualitas akreditasi sekolah, sekolah, dikalibrasikan. Sehingga, jor-joran pun, kalau kualitas sekolahnya rendah, tidak akan bisa. Itu gagasannya. Nah, berikutnya, jalur prestasi itu sama. Jalur prestasi olahraga, diakalan-akalan, sertifikat. gimana kalau tahun depan, dites ulang, jadi betul-betul, yang perenang itu, bisa renang. Dulu begitu, sekarang enggak. Gitu, enggak, enggak. Nah, jadi ada tes faktual. Nah, pelanggarannya ketiga, pada kondisi tertentu. Saya kira, itu dihilangkan aja, Pak. Tahun depan, enggak ada tertentu lah. Yang dimaksud tertentu apa? Karena COVID sudah selesai. Yang KTM pun, ada upaya masyarakat, untuk membuat KTM, apa, palsu. Berikutnya, pada donasi. Ini ada pelanggaran betul, mendekatkan alamat, kepada sekolah. di Kalimantan Timur, di Samarinda, itu kakaknya harus double, kakak orang tuanya, dan kakak yang baru, apa, yang domisili ikut. Jadi lihat, kalau di dua-duanya ada, berarti itu, warga negara ganda, itu dicorek. Jelas. Sekarang yang terjadi, mungkin tidak, Pak, 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 yang warga negaranya, dia rumahnya perumahan, pindah ke kantin sekolah. Gak mau, gitu. Maka di dua-duanya ada. Coba, kalau mau ngecek, kakak yang lamanya bagaimana? Itu. Berikutnya, dia akan langsung juga, dengan upaya, membuat surat keterangan palsu. Saya menemukan di kota Bandung, suket-suket palsu. Dibuat oleh kelurahan, ngecek kelurahan gak ada. Itu pidana. Dan itu di beberapa, sekolah ya, saya temukan, sukat keterangan dominis ini palsu. Suratnya di kelurahan, saya kelurnya tidak. Ini, ini salah satu, diupayakan sebelum PPDP, sudah dilakukan oleh, okulum tertentu. Jadi, ke depan, ya, saya usul ya, yang buat suket palsu itu, ya, saksi pidana aja jelas, itu pasalnya, membuat suket palsu. Kasian, kalau dia membuat 10 suket palsu, di sekolah tersebut, maka 10 orang yang terdelet, gara-gara tergantikan oleh suket palsu. Tetapi, sayang, tidak ada orang tua yang berani mengajukan, karena legal standingnya harus orang tua yang dirintikan. Saya coba datang ke Bolda, hewan, harus orang tuanya, jangan ke hewan. Nah, itu pada pra-perlaksanaan PPDP. Saat PPDP berlangsung, itu pun terjadi pelanggaran. Di antaranya, ada indikasi rekayasa dari operator. Rekayasa dengan mengubah data. Ini indikasi. Pada saat PPDP, menegakkan, atau menambah, mengurah, menambah nilai-nilai yang ada. Berikutnya, juga ada operator yang, mengupload data yang gak benar, itu saya kira Pak Ridwan Kemil, yang diumumkan 4.000 sekian, itu tidak semua, ada yang diakur juga, kalau itu titipan orang tertentu, ah, gak ada juga masukkan aja. Itu saat PPDP terjadi. Nah, ini, di kedepan, harus diawasi betul-betul, operator ini, opnum lah, yang betul-betul melaksanakan. Berikutnya, secara selesai, nah, ini kata Pak Kadis. Terjadi, pasca PPDP, yang pertama, itu banyaknya titipan, dari berbagai, bahkan, saya kecewa sekali, lembaga yang seharusnya, mengawasi pelaksanaan PPDP, terdekat misalnya, Pak Dung Komis Sekolah, ikut menitip, Wah, si, mereka pemain, kacau, versi itu. Wah, si, saya data, saya punya beberapa data sekolah, dapat bocoran juga, dan, buru-buru, teman saya, ini SMA ini, titipannya, bapak ini, dari nasi ini, saya dapat, dan banyak lembaga-lembaga, yang seharusnya, mengawasi, malah menitip, itu kan komite itu, kalau menitip itu, apa, istilahnya, mencederai, jelas, di PP75, eh, di PP75, komite tidak boleh melakukan, peninggu seri PPDP, kenyataannya beberapa ini, di datanya, komite, 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 komite jadi, ditipkan, itu, jadi, jadi, kenapa sih banyak titipan, ini persoalan, kenapa banyak titipan, kalau kita datang ke mall, ke IKEA, atau kemanapun, Umi tidak akan nitip barang, kalau tidak, loker penitipan, kalau tidak ada loker penitipan, tidak akan menitip, kalau loker penitipnya ada, yang disebut Pak Cece, yaitu pelanggaran komite, pelanggaran kuota, pasti ini, sampai kapanpun, oh, sekolah ini, di PP75 online, sekian, oh, ada, nah, itu penitipan, spelling, yang disebut dengan spelling, makanya, kalau kita sepakati, pada hari ini, semua yang hadir di sini, sepakati, tahun depan, tidak ada lagi pelanggaran kuota, kalau ingin ada perubahan, kalau ingin seperti ini, ya buka lagi, apalagi tambah kelas, bukan pelanggaran kuota lagi, masih banyak yang ditip, tambah lagi, satu kelas, belajar nama di mana lah, gitu, itu yang, jadi, anak remusel, bisa diterima, syaratnya, lulus pasigrid, dan, KTP-nya ini, aktif, jadi, pasigrid 80, ada kuotanya, 5 orang, yang 80, ini, 10 yang masuk, itu baru, kalau masih kerit, gitu ya, nah sekarang, saya usulkan solusi ini, udah, di tes saja, siswa itu, tes itu, gak sulit pak, online, semuanya, untuk mencualis tes, sekarang kenapa, rapot 99, rumah sekian, 94, jam saat sekolah, gak ada, sepuluh sekian, ini sekolah, sekolahnya gak bagus, tesnya rapot, jadi, biar tes rapot, sekarang, oke, tes, rapot, tes berapa, tes berapa, pokoknya, jadi, dari tes ini, bisa kelihatan, dan tes, jangan lama-lama, 5 jam, udah keluar nilainya, online, saya, terlaksanakan, ini di OSN pak, Olimpia Desain Nasional, aman semuanya, kita multiple choice, pakai model ya, model, keluar langsung nilai, gak ada, jadi, kalau dengan online, tes bergabung negeri, online, luar ranking, keberapa, kita gak kompromit, biar anak berjalan, atau apa, sebenarnya, no. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. sub indo by broth3rmax